Bukan lagi dibersaing dengan HR-V, tapi dengan dimensi di atas 4.500, berarti tandanya kembali bersaing dengan kelasnya si RV dan kawan-kawan. Halo guys, selamat datang kembali di CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Refer. Yes, hari ini kami sedang berada di sebuah Suzuki Invicto. Eh, nggak bercanda deh. Kami lagi berada di sebuah kembaran dari Suzuki Invicto. Yang mana kami sedikit menyayangkan ya, kenapa Suzuki Invicto bisa tidak hadir ke Indonesia? Memang, Suzuki Invicto itu hasil kerjasama antara Toyota Innova, India, dan juga Suzuki. Dan memang Suzuki dan Toyota bukan cuma di India aja sebenarnya. Bisa kayak di Jepang, Foxy, dan juga Landy sharing platform. Terus di Eropa banyak banget ada Swayze, ada A-Cross. Terus juga Toyota juga rebatch banyak hal di negara-negara lain seperti, ya, High Rider versi Grand Vitara-nya. Terus juga Breza, Urban Cruiser, Baleno, ada Starlet gitu ya. Banyak banget mereka saling rebatch, memang mereka untuk bahu-membahu, mentukar, bertukar teknologi antara satu sama lain. Seperti pada Toyota Innova ini. Toyota Innova ini aja banyak kami melihat beberapa part memang seperti di-develop bareng dengan Suzuki. Seperti pelipatan kursi tengahnya aja kayak malah, ya, beda kan dengan Innova sebelumnya yang mana bisa one touch tumble, ini malah kayak di slide ke depan, itu kayak mirip sekali dengan R3 XL7 gitu ya. Terus juga ditambah lagi dengan positioning tempat hybridnya, segala macamnya. Nah, itu yang kami sedikit sayangkan kenapa tidak mungkin terjadi bahwa kembaran dari Toyota Innova atau Kijang Innova Xenix bisa masuk ke Indonesia, yaitu si Suzuki Infector. Malah-malah, sepertinya, malah mau mengembangkan satu mobil lagi lebih besar dibandingkan dengan Grand Vitara, yang mana sejatinya Grand Vitara agak sedikit disedihkan ya, disayangkan, malah turun kelas ke kelasnya HR-V dan kawan-kawan. Padahal dulu lawannya adalah si RV, si X-5 gitu-gitu ya, X-Trail, yang mana sekarang jadi lawannya bawahnya, yaitu ya HR-V, kereta gitu, dan kawan-kawan. Nah, tapi, dalam waktu dekat, Mulep akan diperkenalkan varian terbaru dari Suzuki Grand Vitara, yaitu adalah varian long wheelbase atau varian seven-seater dari Suzuki Grand Vitara, yang mana nantinya akan memiliki dimensi lebih besar dan juga bisa mengakomodir hingga tujuh penumpang. Hmm, sepertinya menarik sekali varian terbaru dari Suzuki Grand Vitara ini. Daripada kita nggak dapat kembarannya Innova, misalnya bagi para penggemar Suzuki yang pengen dapat, yang pengen tampil beda gitu ya, selalu pakai Suzuki karena punya value for money yang lebih baik, kan nggak bisa dapat nih Suzuki Invicto kembarannya Innova. Cuma, mungkin Grand Vitara dengan konfigurasi seven-seater bisa jadi opsi dan membuat Grand Vitara yang seven-seater nanti bisa kembali bersaing, bukan lagi dibersaing dengan HR-V, tapi dengan dimensi di atas 4.500 berarti tanda-nya kembali bersaing dengan kelasnya CR-V dan kawan-kawan. So, seperti apa kira-kira Grand Vitara varian terbaru itu? Sama-sama berlama-lama, ini dia CVT Talk Show Grand Vitara seven-seater. Terima kasih telah menonton! Oke, Grand Vitara seven-seater itu memang rumornya sudah mulai digaungkan sejak pertama kali diluncurkan Grand Vitara tahun 2022 lalu. Dan rumor yang kami selalu baca ini memang selalu benar. Bahkan waktu kami bilang bahwa akan ada versi Suzuki dari Innova aja, banyak yang nggak percaya, kan? Padahal source yang memang memberikan rumor tersebut memang sudah tahu betul bahwa memang akan ada versi Innova dari Suzuki, yaitu Suzuki Infecto waktu diluncurkan. Nah, kerjasama itu sepertinya maskin berlanjut dan nantinya Grand Vitara ini akan dibesarkan, dibesarkan dan akan menjadi platform mobil globalnya Suzuki yang mana mungkin sepertinya akan juga dijual negara-negara Eropa, Australia, yang mana Suzuki juga lumayan besar penjualan di sana dan bahkan menjualan Suzuki di Eropa kalau digabungkan saja jauh meninggalkan Indonesia ya. Jadi memang itu salah satu top priority area untuk Suzuki berjualan kendaraan. Nah, rumor apa aja sih tentang Suzuki Grand Vitara varian 7-seater ini, yang pasti dimensi akan bertambah. Dia tidak lagi bermain di kelas B segmen, dia akan lebih ke C plus segmen, bahkan hampir D, yang mana dimensinya itu di antara 4.500an ke atas, mungkin bisa 4.600an, kami belum tahu detailnya. Yang pasti dibilang di source-nya adalah lebih dari 4.500an. Dan wheelbase, Grand Vitara sekarang itu di 2.600mm. Nantinya wheelbase-nya akan meningkat menjadi 2.700mm. Jadi benar-benar di-stretch. Ini merupakan pengembangan dari Here Texas Seas, yang bagian dari global si platformnya Suzuki. Yang mana juga dipakai di Toyota ya, untuk Toyota High Rider yang rebatch dari Grand Vitara. Sejati-nya juga Grand Vitara memiliki opsi mesin yang masih sekarang disuruh dijual, itu opsi mesin 2, yaitu mild hybrid, K15C, dan juga full hybrid, yang mana menggunakan M15A ya, FXS. Yang mana itu adalah mesin hybrid-nya Toyota, tapi menggunakan M15A, yang mana M15A sendiri mungkin kalian family ada mesin-mesinnya siapa? Yes, betul. Dulu pernah dipakai kode-kode M15A itu pernah dipakai di Swift, kode S-Cross yang terakhir masih dijual di Indonesia, juga masih pakai M15A gitu ya. Ya mungkin mereka tidak menunjukkan untuk pengembangan mesin tersebut ya, tapi kalau kita bisa lihat kode-kode mesin dari Suzuki dan Toyota yang digunakan untuk varian full hybrid-nya, sepertinya memang banyak menggunakan recycle mesin-mesinnya Suzuki yang lama-lama. Kalau yang baru-baru kan pakenya K-series, bahkan yang paling baru lagi Suzuki sudah pakai Z-series yang untuk all-new Swift yang sudah dijual di Jepang gitu. Grand Vitara 7-seater nanti juga akan sharing mesin dengan Toyota, yang mana tidak hanya dengan Toyota yang varian high rider saja, tapi juga dengan mesinnya Toyota Innova Xenix, yang mana menggunakan M20A FXS. Nah, jadi nanti akan ada salah satu varian, rumornya ini varian paling tinggi, akan menggunakan mesin 2000 cc hybrid yang digunakan di Toyota Innova dan juga Suzuki Invicto di India sana. Jadi, mungkin akan ada tiga opsi pilihan mesin, mild hybrid K15C, terus juga dengan hybrid 1500 cc yang M15A itu, dan juga yang terakhir M20A FXS yang dipakai di Innova ini. Nah, kalau ngomongin di Innova ini, berarti tandanya si Grand Vitara nanti akan kebagian, gabungan 186 PS dan torsinya 205 Nm. Itu gabungan dari motor listrik dan juga tenaga internal combustion-nya. Dan itu bisa sangat irit sekali. Di Innova Xenix yang kami tes saja ini, bisa tembus di dalam kota, itu bisa tembus di 26 km per liter. Rute luar kota sih memang hanya di 19,2 km per liter. Tapi kalau dikombain, itu benar-benar sangat efisien sekali. Bayangin, kalau Grand Vitara nanti dapat itu, dan rumornya juga Grand Vitara awal tahun 2024, besok saja sudah akan kedapatan varian yang sudah ada. Adasnya, itu artinya sepertinya Grand Vitara bakal sangat seru sekali kalau dengan opsi mesin tersebut bertanding kembali dengan X-Trail yang juga akan meluncur atau diperkenalkan tahun depan, CR-V yang sudah diperkenalkan, kelas-kelas lainnya yang mana sekarang sebenarnya sejatinya, kelas-kelas medium SUV tersebut, itu adalah kelas yang paling ramai dihuni di global. Walaupun kalau di Indonesia, kelas-kelas Grand Vitara, kereta dan X-Force dan kawan-kawan memang sebenarnya paling ramai. Tapi kalau di global, ini kelas yang paling ramai. Jadi kita bisa melihat kembali, Grand Vitara bersaing dengan rival-rivalnya yang sejak dulu memang sudah menjadi rival. Tapi kami belum tahu nanti namanya akan menggunakan nama apa, tapi rumornya masih di-branding dengan Grand Vitara XL saja. Tapi kita nggak tahu nama finalnya seperti apa. Menurut kami, Grand Vitara yang di Indonesia sudah cukup menarik juga, karena kalau kita tahu Grand Vitara, fitur-fitur yang disematkan dalam Grand Vitara itu lumayan oke banget ya, yang masuk ke Indonesia, seperti layar head unitnya yang cukup besar, sudah model global, bisa memantau average speed, average fuel consumption, World CarPlay, Android Auto secara wired dan wireless, 9 inci, wireless charging, dia punya head-up display, 6 airbags, panoramic sunroof, leather seats, dan sekawan-kawan yang mana ada mobil dengan 419 juta. Itu punya fitur lebih menyedihkan dibandingkan dengan Grand Vitara yang harganya mana kalau yang varian paling tinggi pun masih di 384. Artinya perbandingan harganya itu bisa sampai lebih dari 30 juta. kalian sudah dapat panoramic, RBK bisa 6, sedangkan itu saja RBK hanya ada 4, dan bahkan fitur safety aktifnya, walaupun belum ada sensing, yang masuk ke Indonesia belum dapat sensing, tapi dia sudah ada kamera 360, yang mana ketika berkendara cepat, kita bisa menggunakan kamera yang terluar sebelah kiri, itu sebagai lane watch lah kalau di tetangga, kalau di Honda HR-V. jadi lumayan memang, tapi memang bukan tanpa kekurangan mobil itu, kurangannya adalah dia, ya tenaganya lumayan boyo lah ya, untuk kecepatan datar gitu ya, untuk daerah-daerah mendatar, atau jalan gitu, ya linear sekali tenaganya, tapi kalau sudah untuk nanjak, bahkan kami, mungkin kami bisa bilang sekarang ya, kalau kemarin belum bisa bilang, kemarin kami waktu tes di Grand Vitara, yang kami ngomong bersama Lucknats itu, yang kami bilang ada sebuah mobil RWD, bahkan lebih struggle dibandingkan dengan mobil ini, ya mobil RWD itu adalah Therios, dengan kapasitas mesin yang sama, dengan tanjakan yang sama, bahkan Grand Vitara sedikit lebih basah, Grand Vitara naiknya lebih mudah, seperti sistem traksinya, membuat Grand Vitara lebih handal, untuk jalanan nanjak, atau mungkin memang disiapkan untuk off-road, karena memang sejatinya, di luar negeri sana, ada varian all-wheel drive, untuk Grand Vitara yang, seperti sekarang ini, belum yang 7-seater pun, sudah ada yang varian all-wheel drive, jadi dengan ground clearance yang cukup, dan ada all-wheel drive, mungkin memang pada dasarnya, mesin ini untuk Grand Vitara, sudah dipersiapkan, traksi, traction controlnya, untuk bisa kuat nanjak, meskipun kalau datar, ya lumayan loyo gitu ya, gitu, ya cukup menarik sih Grand Vitara, lagi harganya juga, sangat menarik sekali, tapi, kalau ini, karena ini akhir tahun, apakah ada promo menarik? kita ngobrol-ngobrol lagi, ya jadi sejatinya, memang Grand Vitara, yang sudah dijual di information, meskipun belum ada-ada, tapi fitur-fitur yang lainnya, sudah cukup menarik banget ya, karena panoramik lah, dan airbags, head up display, 9 inch entertainment, itu, kalau dibandingin sama rivalnya, yang harganya sangat mahal, itu jelas, Grand Vitara jauh lebih menarik sih, memang, kalau secara desain, subjektif ya, tergantung orang-orang, sumpahnya seperti apa, tapi, kalau secara fitur, dan value for money, sangat luar biasa, karena, harga mobilnya, sangat menarik, dan seperti biasa, Ziki tetap memberikan, promo-promo yang, luar biasa, nah kebetulan, kita lagi dari, SBT Harapan Indah, ada temen gue nih, namanya Mbak Nisa, yang udah lama banget, gak ketemu, oke, ini dia Mbak Nisa, ya, selamat menarik, selamat menarik, halo, 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 sehat, halo, halo, iya, lama banget gak ketemu kita ya, iya, udah lama banget ya, terdapat apapap, iya, nih, hubungin Mbak Nisa ya, promo-promo yang sangat menarik banget, dari Grand Vitara, jadi tadi aku udah ngobrol-ngobroin, tentang fitur-fitur Grand Vitara, yang menarik banget, harganya, dan, kenapa Grand Vitara bisa, se-value for money itu, nah, ngomongin value for money, detail harga itu berapa sih Mbak, yang kan ada, ada tiga varian, setahu aku ya, GL, GX, dan GX 2 ton, iya, 2 ton, nah itu berapa ya harga itu? kalau untuk yang GX, biasanya itu, 384, 400, gitu, belum diskon ya, oke, itu aduh kan, 2 ton, nambah, kalau yang 2 tonnya itu, 387, 400, oke, yang GL, yang GLnya itu, 359, 400, 359, 400, sampai 387 jatuhnya ya, masih kalau dibandingkan, sama Ripple-nya jauh lebih murah, jauh, iya, tambah lagi, dia mesinnya udah lebih baru ya, iya, kita dapat garansi, kita dapat garansi 8 tahun, 8 tahun ya guys, jadi, udah kayak mobil-mobil, dengan baterai lainnya ya, iya, betul, kalau mau misalnya udah mau ganti gitu, atau masih pakai suka banget mobil ini, di tahun ke-7, minta ganti aja baterainya ya, bisa, boleh free, kita free, luar biasa, tadi kan sempat denger tadi, Mbak Adesya bilang, bahwa, belum diskon, belum, emang ada diskon gue, ada dong, untuk di promo akhir tahun ini ya, kita itu diskonnya sampai, 30 jutaan, 30 jutaan, betul, iya, keren ya, let's say, 30 jutaan, berarti 30 jutaan udah dapat ya, betul, akhir tahun, mobil baru, mobilnya canggih lagi ya, keren ya bu, wah keren banget, akhir tahun, lagi budget, buat ngisi bensin akhir tahun, bisa diankan, ke hidupnya, iya, karena bensinnya irit, iya, irit banget pasti, oh iya, ini juga kita bisa sampai 8 tahun, iya, sampai 8 tahun ya, bisa angsuran sampai 8 tahun, itu penting loh, karena, kalau misalnya kayak, R3 atau R7 kan, mungkin udah, cukup lama ya, ini kan baru banget loh, baru, iya, jadi kalau bisa punya sampai 8 tahun, belum terlalu kelihatan kuno, betul, udah hybrid juga kan, iya, jadi, 8 tahun dari 2023, ya, 2031 gitu ya, masih gak kelihatan kuala ya, enggak dong, udah elektrifikasinya gitu, sesuai dengan baterainya, 8 tahun, 8 tahun, angsuran lunas, baterai gak, kapan keren kan, keren, iya, abis dari mobil yang paling canggihnya Suzuki sekarang ini, kita kayak yang paling laris kali ya, boleh, boleh, ke carry pickup, yoi, paling laris banget, paling laris sih, let's go, nah, ini dia, Suzuki yang paling laris, Suzuki carry pickup, carry pickup, dan aku nilai ada yang beda, sama carry pickup ini, bikin box gini ya, iya, bisa ya sekarang ya, bisa, sekarang ada, berapa sudah kalau paketnya gitu Nizia? kalau OTNnya kita 187 juta, yang sudah box gini, sudah, dari ACPS atau, ini ACPS, berarti dari PernamaJuif, ini cuma nambah berapa dong, 10 juta, kan harganya mulai dari berapa, 160 juta, 160 juta, kalau untuk yang serai 174, ini 184, 10 juta, bisa dapat begini ya, betul, gitu, iya, dan kayaknya proporsional gitu, bentuknya ya, belakang, enggak yang ketinggian boxnya, dan peter nih, buat angin, aerodinabus bagus nih, iya, keren kan, pokoknya keren deh Suzuki, tapi 184 itu boleh doang di diskonnya, oh pasti, untuk diskon, kalau untuk di, ini 10 juta rupanya sih, kalau untuk carry pick up boxnya itu, kita diskonnya hanya 10 juta ya, kalau yang bos, kalau yang bos, kalau yang lain-lain itu, diskonnya bisa sampai 35, boleh dibisikin deh nanti, hehehe, bisa gue, untuk promonya, masih bisa dibisik-bisik ya, itu baru yang di depan kamera, iya, sebenarnya kalau langsung vulgar disebutin, nanti, kasihan Mbak Nisanya, iya, dapet telefon ya, iya, dari pusat, emang boleh, iya, iya, digituin dong, iya, aduh, pokoknya, kalau kalian mau, itu kan 35 itu baru di depan kamera, kalau kalian mau lebih banyak lagi, hubungin langsung aja deh, hubungin, Mbak Nisa nomornya ada di sini, siapa tau, kalian lagi pengen buka usaha, awal-awal yang depan ya, iya, usaha, jadi mau nyiapin uang dulu, udah bisa langsung bikin planning budget tuh, oh dengan diskon seperti ini, segala macem, langsung hubungin aja Mbak Nisa, betul, enggak cuma diskonnya doang, kok tau aja, angsuran juga ada kan, kita tuh di sini ada DP minim ya, DP minimnya dimulai dari Rp. 2 juta, iya, itu bukan DP kayaknya, bukan DP ya, itu cuma sekalian SPK, SPK dijadiin DP ya, betul, keren kan, tapi kalau kayak gitu, angsuran bisa berapa? angsurannya enggak, untuk angsurannya Rp. 3,7 jutaan, Rp. 3 jutaan selama 5 tahun, kirain kayak gitu, 8 tahun, sekarang ini bisa 8 tahun enggak, iya, tapi kalau kayak dipiket 5 tahun bisa, gitu, keren kan, Suzuki pokoknya, usaha, lancar, DP nya Rp. 2 jutaan, lagi kalah DP motor ya guys, jadi kalian mau planning mobil ini, misalnya mau disewain lagi, buat usaha, nambah usaha, iya, misalnya seburat, apa aja, 4 jutaan gitu ya, masih balik model ya, balik model, perkiraan itu, satu harinya itu, kisaran Rp. 130 ribuan, untuk angsurannya, iya, maksudnya ngicil ya, per hari ya, per hari ya, Rp. 30 ribuan, berarti kalian aja tuh, yang lebih dari itu ya, DP nya Rp. 2 jutaan, Rp. 2 jutaan sih kacau, aduh keren kan, Rp. Cuma 5 tahun ya, cuma 5 tahun, itu dia, abis tahun kelima kalian, udah cuan terus, kalau misalnya menemuin bisnis yang pas, betuk, untuk programnya, tadi kan DP Minim sudah, angsuran sudah ya, sampai 5 tahun, dan sekarang itu, ada free angsuran, wuh, 2 kali, 2 kali, free angsuran 2 kali, mewah kan, itu bisa 5 tahun, terus angsuran 3,7 kali tadi, iya, ini angsuran 2 tahun, tambahan potongan lagi, sekitar 7,4 dong, betul, nah gokil kan, gokil banget, gokil kan, berarti bisa dibilang, diskonnya, DP nya cuma, aduh kak, tanpa DP lah, tanpa DP lah, tanpa DP ya, iya, beribahan kan, mbak, abis ini, kan ini mobil paling naris, subuki, tapi komersial, tapi mobil subuki yang paling naris, yang PASMZ ada, ada, XL7 pastinya bu, paling naris banget, bahkan sekarang itu, stoknya sudah habis kita, untuk DP Zeta, 2023 ya, habis, habis, gitu, stok sudah habis ya, kita lihat ya, let's go, nah, ini Suzuki, passenger car yang paling naris, betul, XL7, hybrid, hybrid, menarik banget ya, apa ya, mungkin kayaknya memenuhi, segala kebutuhan orang Indonesia, sekarang lagi suka SUV, bisa, orang Indonesia suka, 70 numpang, betul, maka irit, irit, teknologi lengkap, fiturnya lumayan, ketenangan jiwa, tetap dapat 8 tahun, baterai, baterai, betul, penyamanan pasti, nyaman, sudah pasti banget ya, ini tergolong yang paling nyaman di kelasnya, betul, mbak, ini harganya berapa, kenapa dia bisa sampai paling naris, harganya berapa sih emang, untuk harganya paling terandah itu dimulai dari 280-an, 280-an, ini yang varian beta ya, iya, yang paling tinggi, yang paling tinggi 304, 900, berarti masih 300 jutaan kecil ya, kecil banget baru naik lebih dikit, tapi udah dapat mobil yang selengkap ini ya, betul, mantesan laris-manis, kalau aku ingat sekarang, di tiga besar ini selalu kadang pernah dia paling laris, di kelas LSUV ya, pernah ya nomor 3 gitu, jadi dia udah gak pernah lagi keluar dari top 3 ya, selalu paling laris ini, ini tuh sekarang tuh, kita aja untuk tipe zeta dan betanya itu udah sold out ya, pantes nyebutin angin sama beta doang ya, iya, karena zeta nya abis, karena zeta nya kita udah abis, sold out, 2023 sold out, iya, keren banget, keren kan, sudah abis loh, buru-buru makanya, buru-buru makanya nih sekarang, apalagi, dari mbak Nisa tuh suka ngasih promo-promo yang menarik banget, betul, apa tuh promo-promo nya, iya, diskon kita itu, kalau untuk hasilnya 33 jutaan, 33 jutaan, iya, mewah kan, berarti 304 itu, 30 jutaan berarti sekitar 270, terus iya, betul, udah varian paling tinggi, hmm, paling tinggi ya, keren, mantap, sangat ada lawan, sangat ada lawan sih, ini emang, iya, promonya sih, XL7 ini, pantesan dia paling laris ya, di kelasnya, iya, betul, paling laris, emang, iritnya juga, udah potongan harganya lumayan, terus kali isi bensin juga gak banyak, jadi, operasional cost yang diperlapakali beli, rendah banget, betul, terus tadi dapet DP 5 jutaan ya, iya, DP hanya 5 jutaan, kalau gitu DP 5 juta, angsurannya bisa berapa, angsurannya itu enggak, angsuran hanya 5,8, masih oke dong, iya, di kalangan ini ya, selama 5 tahun, kita juga free ya, jangan lupa free, ada potongan angsuran, free 2 kali angsuran, berarti cuma, 58 kali yang angsurannya, iya, betul, 58 kali, keren kan, potongannya itu, 11 juta lagi dong, enggak, itu sebenarnya gak DP, enggak, iya, mewakan, iya, Suzuki loh, keren, emang luar biasa, promonya Mbak Nisa, Mbak Nisa ini emang, terlalu generous kayak gitu, iya, suka bagi-bagi promo, harus dong, kan besar, semua sesuai dengan orangnya, hahaha, hahaha, besar ya, hati besar, berbadi besar, hahaha, besar semua, besar semua ya guys, pokoknya di akhir tahun, besar-besar, besar semua promonya, 33 juta di skornya, mantap kan, mantap banget, oke, jadi kalian bisa langsung hubungin aja, Mbak Nisa nomornya ada disini, kalian tanya langsung, jangan-jangan itu juga diskon disebutkan, jangan-jangan itu kan belum final ya, itu belum final, bisa ada promo lain, bisa dibisik-bisik lagi, iya, bisa dibisik-bisik, semuanya di blow out gitu ya, ini kasihan Mbak Nisa, di telfon-telfon, nanti dari pusat, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Chefs Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi, sama juga ke Instagram kami, dan Instagramnya Mbak Nisa, di mana Mbak? di Nisa Suzuki, 88, dan juga ada Facebooknya juga ya, ada Facebook, Facebooknya apa Mbak? Facebooknya sama Nisa Suzuki juga, ya, oke, dan bagian kalian tertarik, pokoknya langsung hubungin aja Mbak Nisa, karena promonya, bisa lebih gokil lagi, kalau kalian koneks sendiri, oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye! sub indo by broth3rmax